Ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun dua tahun, banyak berpikir kita ngejar-ngejar. Tidak, kita juga ngejar-ngejar pekerjaan sesuai dengan progres yang ada, sesuai dengan rencana-rencana yang ada. Tahapan satu apa, nanti tahapan dua apa. Sudah sesuai dengan itu. Dari PP Projo melihat, berpandangan bahwa ibu kota Nusantara ini adalah merupakan karya asli bangsa Indonesia yang memerlukan hukuman, kehendak politik dari seluruh anak bangsa. IKN ini menjadi simbol transformasi kemajuan Indonesia. Dari ibu kota Jakarta, yang istana presidennya merupakan warisan pemerintahan kolonial, nanti sebentar lagi kita akan memiliki sebuah ibu kota dan istana negara yang merepresentasikan sebagai ibu kota dan istana yang merdeka dan modern. Karena itu, DPP Projo juga melihat betapa pentingnya perayaan hari 17 Agustus yang pertama kali akan dilaksanakan di IKN besok. Itu menjadi penting. Karena apa? Karena tentu pelaksanaan perayaan 17 Agustus besok akan menjadi pembangkit momentum bagi pembangunan IKN untuk terus dapat dilanjutkan hingga kuntas. dan Projo memastikan akan terus mengawal bersama dengan pemerintah terpilih Prabowo Gibran untuk menuntaskan pembangunan IKN sampai dengan 2045. Karena secara jadwal, pembangunan ibu kota ini harus selesai di 2045. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.